Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-2 tahun ini berada di kisaran 5,2 hingga 5,3 persen. PDB pada kuartal ke-2 ditopang oleh Panen Raya serta Pilkada Serentak. Menurut Darmin, pergeseran Panen Raya ke bulan April dan Mei serta Pilkada mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2 yang tercermin dari tingkat konsumsi rumah tangga yang akan tumbuh lebih tinggi. Darmin menambahkan konsumsi rumah tangga bisa tumbuh sekitar 5,2 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal pertama tahun ini yang tumbuh 4,95 persen. Meski cuti panjang Idul Fitri turut berpengaruh kepada ekspor-impor, Darmin menyatakan pengaruhnya tidak terlalu signifikan sehingga diproyeksikan laju PDB 2018 berada di level 5,2 persen.